Tadi Intan udah nyanyi, dan sekarang waktunya kasih komentar sama Dewan Juri, Adana Teis, belum kasih komentar sama Itting-Ting, karena yakin banget penampilan kamu tadi bagus sekali, kalau menurut kakak ya. Alhamdulillah. Tapi gak tau nih, saya akan teis. Intan, kalau aku, waktu kamu dites nada aja sama Rina, aku udah feeling. Kalau penyanyi tuh, apa yang, tadi kan Rina dengan sangat jelas mencontohkan, dia langsung feelnya udah langsung oke, langsung ces gitu. Itu kamu udah, saya udah feeling. Dan ketika kamu berdiri disini pun, kamu udah yakin gitu. Musiknya kemana, dia udah tau banget ini arah lagunya mau kemana. Jadi dia santai aja, enjoy aja. Ini yang saya maksud, siapa namanya tadi, Teh? Yang kayak seperti ini. Jadi dia siap, jadi jangan cuma ikut-ikut audisi, tapi gak tau gitu mau ngapain. Padahal sama-sama gak latihan loh, Teh. Sampai ya kan, namanya juga dadakan. Tapi kan paling gak kan dia ikut ada di daeretan ini, artinya dia pengen kepilih ya kan. Kalau pengen kepilih ya siapin diri gitu. Ini buat yang next ya, seperti itu. Yang besok, 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 dan besok lagi gitu. Jadi jangan cuma mau berdiri disitu, begitu dites gak kepilih buat apa. Tapi dia oke dong, berarti dia oke dong. Ini mah oke banget, oke banget. Susah dibilang oke loh. Pilihan gue. Pilihan gue. Iya, iya, bagus rapi, rapi. Terima kasih, Teh. Sekarang waktunya Ivan Gunawan. Tapi sebelumnya, ayo ting-ting dulu. Ayo resmelinan dulu, silahkan. Ya Allah, bisa begitu. Sudah ada di sini mau ngucap, gak jadi. Lu mau komentar apa? Suara lu aja jeblok, udah gak usah. Baju aja, baju biar ayo ting-ting. Sabar ya, Wak. Eh, Wak, kalau sabar ya. Siapa namanya ini tadi? Intan. Intan. Fokus dong, you fokus ya Allah, you. Ya fokus, tapi kalau dia mah udah gak ada komplainan apa-apa. Karena dia emang bagus, suaranya keren. Jadi gak ada, gak ada apa-apa. Kalau dia siap gak siap, memang udah jadi penyanyi. Kalau dia kemasannya memang udah jadi penyanyi. Bukan harus diolah lagi, karena suaranya udah jadi. Dan tampilannya juga udah jadi gitu. Dia gak grogi, gak apa-apa, suaranya juga bagus. Jadi gak ada yang harus dikomplek. Pilihan gue. Raffi, benar. Terima kasih, Raffi. Terima kasih, Kak. Udah yuk, tegi ya. Sama-sama, Kak. Udah oke? Sama-sama, Kak. Oke, makasih ya. Siap. Eh, teman gue belum komen. Teman gue belum komen. Oke, Igu. Tadi kan awalnya Igu mau pasangin gorden-gorden hitam itu. Terus akhirnya dicopot. Tapi setelah dicopot dan melihat penampilan dia kayak gimana itu. Kayaknya lebih bagus gitu daripada Kasih Hardeng. Saya melihat kamu ini punya bakat. Tapi mungkin kamu gak punya moda, Until. Karena apa? Dengan kamu tampil seadanya seperti ini aja, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu itu ingin melakukan yang terbaik. Itu yang harus kita acungin jempol. Tepuk tangan dulu dong. Banyak penyanyi bisa jadi cantik, bisa jadi pangling karena ada modal. Dulu Ayu Ting-Ting ini gue jelek. Apalagi Isdahli ya. Waduh. Eh, berarti gue lebih jelek dari Ayu. Ya, Allah, lu mah jelek banget. Apalagi lu. Ya, Allah. Yang dulu main film 5 sehat 4 sempurna, lu inget gak? Ada filmnya dia. Jadi... Kalau kamu punya niat ke depan menjadi lebih baik, pasti jadi lebih bagus. Jelong, yey. Gue sama dulu jelong kagak ngondek, iye. Sekarang aja sisa-sisa dikit. Oh iya bener. Oke. Saya, kalau misalnya kamu masuk ke ada babak selanjutnya, kamu bener-bener di make wear, dipilihin bajunya, aku rasa kamu bisa menjadi wow di atas rambut. Modalin gak? Mau modalin gak lu? Justru dengan event gunawan ngomong gitu, itu maksudnya memang dia mau kasih. Oh, kasih pinjem rompiknya biar kelihatan bagus. Berapa lu mau sponsorin berapa, apanya? Ya, lu mau berani harga berapa? Total 20 juta lu berani sponsorin dia dari atas rambut. Kaki? Cash. Lu dong. Kalau dari gue yang ngedandanin dia 20 juta terlalu mahal. Terlalu mahal. Oh, jadi berapa ya? Kira-kira? Ya, modal barang 5 juta udah dapet. Iya bener. Oke. Gue udah makasih kasih, nanti barang sampai rusak lu boleh balikin. Tapi bener ya, 5 juta bener lu modalin dia ya. Kalau dia masuk ya. Ya. Ini mereka masuk, ini dia adu lagi gak? Kenapa ya? Gimana ya? Lu nanya apa ya? Mereka yang malam ini tampil, nanti diadu lagi gak? Iya. Mereka udah ngedadakan, udah kita tanganin. Pastikan ada satu nanti yang dipilih terbaik kan. Betul. Jadi nanti peserta ini, mereka akan dipilih melalui sosial media. Lewat Instagram, dipilih yang favorit. Oke. Nanti yang udah itu, nanti babaknya ada lagi. Ya, habis itu baru nanti dipilih sama juri. Juri tetap ada kecepatan untuk milik kok. Ya, aman. Oke, 5 juta ya. Oh, udah gak ada masalah. 5 juta. U, D, I, I, E, O, E. Boleh tepuk tangan untuk para dewan juri. Terima kasih. Silahkan, Intan. Silahkan, Intan. Silahkan untuk menempati tempat duduknya. Dan sekarang kita akan langsung audisi lagi. Berdiri, berdiri, berdiri. Yang cowok, yuk, yang cowok, yuk. Sudah dua. Hei, hei. Iya. Dan juga nanti kita ingat.